Pemerintah menegaskan proses pemberian sanksi bagi korporasi dan individu yang melakukan pembakaran hutan dan lahan terus berjalan. Kini pemerintah sedang menunggu pembacaan putusan gugatan perdata atas PT Adni Mekar Hijau yang akan dibacakan di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Dalam gugatan yang fonisnya akan dibacakan pada 30 Desember mendatang, pemerintah menuntut ganti rugi perusahaan sebesar 7,97 triliun rupiah atas ganti kerugian akibat kebakaran lahan. Sementara di ranah pidana, 301 kasus kini tengah berjalan di kepolisian dengan tingkatan berbeda. Di ranah administratif ada 23 perusahaan dari 56 perusahaan yang tengah diselidiki mendapat sanksi administrasi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan bobot yang berbeda-beda. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menegaskan perusahaan yang terbukti membakar hutan bisa diambil alih lahannya oleh pemerintah. Bahwa area-area yang terbukti itu harus dikembalikan kepada negara. Caranya adalah kita punya deliniasinya dari petang, tapi kita juga minta dia melaporkan. Jadi dua, jadi self-assessment dan dari komentar itu dia laporkan, kemudian dia serahkan ke kita. Oleh pemerintah DIY, karena dia di dalam area konsesi, maka kita harus teliti rencana kerja umum dan rencana kerja teknis.